Polisi menangkap 3 kurir narkoba di Jalan Rambutan, Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru, Riau. Selain pelaku, polisi juga menyita narkotika jenis sabu, ekstasi, dan happy five, senilai 3,6 miliar rupiah. Setelah melakukan pengawasan dan pengintaian selama 2 bulan, tugas kepolisian sektor 50 Pekanbaru, Riau berhasil menangkap kurir narkoba berinisial CD di rumahnya. Selain CD, polisi juga mengembangkan 2 tersangka lain berinisial AS dan AP yang berstatus sebagai mahasiswa. Dari tangan ketiganya, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat 3,2 kilogram, 3.220 butir pil happy five, dan 2.700 butir ekstasi dengan total nilai 3,6 miliar rupiah. Modus operandi yang mereka gunakan dengan membungkus narkotika jenis sabu dengan kemasan makanan ringan anak-anak. Diduga kuat, ketiga kurir itu merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang ingin memasarkan barang haram dari Malaysia ke wilayah kota Pekanbaru. Kita menangkap 3 orang, awalnya adalah pesangka inisial C di daerah Marpoyan Damai. Kemudian dari Marpoyan Damai kita tangkap 3 orang. Kemudian dari hasil pengembangan kita geledah di salah satu rumah pesangka inisial A. Itu kita menemukan jumlah barang bukti sabu seberat 3,2 kilo, kemudian ekstasi 2.700 butir, dan salah satu ekstasinya adalah ekstasi jenis baru yang harganya sekitar 200 sampai 300. Kemudian yang signifikan adalah peredaran heavy five. heavy five ini cukup mahal, 400 ribu per papan, kita berhasil mengungkap sekitar 322 papan.